Guru sekolah Madrasa Aliyah yang dianiaya dengan senjata tajam oleh anak didiknya saat sedang membagikan soal ujian kepada para murid. Motifnya diduga karena sakit hati, gara-gara mendapatkan nilai ujian yang jelek. Seorang guru terdeduk lemas di depan pintu kelas, menanti pertolongan dari guru lain untuk membawanya ke rumah sakit. Ia terluka parah di bagian leher dan lengan, karena dianiaya dengan senjata tajam saat sedang membagikan soal ujian kepada muridnya di dalam ruangan kelas. Terluka pelaku adalah anak didiknya. Setelah melakukan pembacokan, senjata tajamnya dibuang di lapangan sekolah. Remaja laki-laki berusia 17 tahun itu pun langsung melarikan diri. Pada saat itu guru sedang mengajar memberikan pelajaran di ruangan 7. Di kelas 7, dia langsung masuk ke ruangan kelas 7, mengucapkan salam, kemudian mereka mengeluarkan satu buah sabit, langsung mereka membacok pada gurunya, kena lahirnya, kemudian membacok lagi, ditangkis tangan kanannya. Jadi ada dua luka. Kondisi korban yang sebelumnya kritis telah berlangsung membaik setelah dirawat di RSUD Dr. Karyadi. Terduga pelaku juga sudah ditangkap polisi. Motifnya diduga sakit hati karena mendapatkan nilai yang jelek saat ujian. Ujian tengah semester dan kegiatan belajar mengajar untuk sementara waktu ditunda demi memulihkan kondisi psikis para murid yang menyaksikan langsung peristiwa itu. Ali Mustakfirin melaporkan dari Demak, Jawa Tengah.